Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum memulai, mari kita persiapkan diri kita dengan memuat pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk pernyataanmu sepanjang hari ini. Dan sekarang Tuhan kami bersama-sama mau kembali merenungkan firmanmu. Kiranya roh kutusmu memampukan kami agar kami fokus, membaca, dan mendengar. Mampu memahaminya, juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Mari Membaca Hari ini adalah Renungkanlah Hal Ini. Dan nasa kitab akan dibacakan dari Yerimia 11 sampai 15 yang berbunyi demikian. Firman yang datang kepada Yerimia dari Tuhan bunyinya, Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka ku bawa keluar dari tanah Mesir, Dari dapur perlaburan besi dengan berfirman. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alamu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, Seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, Begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menonton mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti ketegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah ku perintahkan dipegang, tetapi mereka tidak melegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku. Mereka mengikuti ala lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malah petaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para alah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi alah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malah petaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alahmu, Hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mesbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malah petaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malah petaka daripadamu sehingga kemudian engkau dapat beriaria? Pohon saitun yang rimbun, elok di pandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh telah menentukan malah petaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Tuhan memberitakan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak tuba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita menyiapkan dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, Janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malah petaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di sekena padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan pelukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung puas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab padang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gantum, tetapi yang tituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan, mengenai sekalian tetanggaku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasannya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah begit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lawannya, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak pengakang Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti ala lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda ku lekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini, Beginilah firman Tuhan ala Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, maka katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan kopenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membandingkan seorang kepada yang lain, sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan alamu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang teliputi senja. Sementara kamu menandikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap kulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan berjucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan di angkut tertawan. Katakanlah kepada Raja dan kepada Ibu Suri, duduklah di tempat yang rendah sekali sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pebuangan, diangkut ke dalam pebuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, Hai Yerusalem, dan lihatlah ada orang-orang datang dari utara. Dimanakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, gambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkorsa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu sehingga kelihatan auratmu, zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang kecil itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Firman Tuhan yang datang kepada Yerimiyah mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Cerita Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air sehingga mereka pulang dengan kedi-kedi kosong. Mereka malu mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tidak ada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusak betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul. Mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami bertindaklah memilah kami ya Tuhan oleh karena namamu. Sebab banyak kemurtatan kami kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang yang asing di negeri ini seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa aku tidak akan mendengarkan soroan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata Aduh Tuhan Allah Bukankah para nabi telah berkata kepada mereka Kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini Jawab Tuhan kepadaku Para nabi itu berbuat palsu demi namaku Aku tidak mengutus mereka tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong ramalan kosong dan dipurkaan hatinya sendiri Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang penubuat demi namaku padahal aku tidak mengutus mereka dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan Dan bangsa yang kepadanya mereka penubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka mereka sendiri istri-istri mereka anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan Demikianlah akan kutumbahkan kejahatan mereka ke atas mereka Katakanlah perkataan ini kepada mereka Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah Luka yang sama sekali tidak tersembuhkan Apabila aku keluar ke padang disana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang Apabila aku masuk ke dalam kota disana ada orang-orang sakit kelaparan Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya Telah kau tolak kah yaudah sama sekali Telah merasa maukah engkau terhadap Sion Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami Kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang sesuatu yang baik Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi hanya ada gengerian Ya Tuhan kami mengetahui kefastikan kami dan kesalahan nenek moyang kami Sungguh kami telah bertusak kepadamu Janganlah engkau menampi kami oleh karena namamu dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu Ingatlah perjanjianmu dengan kami Janganlah membetalkannya Adakah yang dapat menurunkan hujan diantara dewa kesiasiaan bangsa-bangsa itu Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami pengharapan kami yang membuat semuanya itu Tuhan berfirman kepadaku Sekalipun Musa dan Sama berdiri di hadapanku Hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini Usirlah mereka dari hadapanku Biarlah mereka pergi Dan apabila mereka bertanya kepadamu Kemanakah kami harus pergi Maka jawablah mereka Beginilah firman Tuhan Yang kemaut kemautlah Yang kepedang kepedanglah Yang kekelaparan kekelaparanlah Dan yang ketawanan ketawananlah Aku akan mendatangkan atas mereka empat hukuman Demikianlah firman Tuhan Pedang untuk membunuh Anjing-anjing untuk menyeret-nyeret Burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan Dengan demikian Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasya bin Hizkiah Raja Yehuda di Yerusalem Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau Hai Yerusalem Dan siapakah yang akan turut bertukacita dengan engkau Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu Kau sendiri telah menolak aku Demikianlah firman Tuhan telah pergi meninggalkan aku Maka aku mengacungkan tanganku dan meminasakan engkau Aku sudah jemuk untuk merasa sesal Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri Aku membuat umatku kehilangan anak dan meminasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka Janda-janda di antara mereka kubut lebih besar jumlahnya daripada pasir laut Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu peminasa pada tengah hari dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan Maka meranalah perempuan yang sudah tujuh kali melahirkan nafasnya mengap-mengap baginya matahari sudah terpenam selagi hari siang ia menjadi malu dan tersipu-sipu Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka Demikianlah firman Tuhan Celakalah aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun tetapi mereka semuanya mengutuki aku Sungguh ya Tuhan aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya Dapatkah orang mematahkan besi-besi dari utara dan tembaga Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu Engkau mengetahuinya ya Tuhan Ingatlah aku dan perhatikanlah aku Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengajar aku janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu ketahuilah bagaimana aku menanggung celakan oleh karena engkau apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu maka aku menikmatinya firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam tidak pernah aku duduk beriaria dalam pertemuan orang-orang yang bersendau-gerau karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku ada yang tidak dapat dipercayai karena itu beginilah jawab Tuhan jika engkau mau kembali aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina maka engkau akan jadi penyambung lidah bagiku biarpun mereka akan kembali kepadamu namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari kegagaman orang-orang lalim demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih ayo akuilah saja mungkin ini bukan pertunjukan kesukaan kita namun terkadang ini adalah pengalihan perhatian dari kesibukan kita sepanjang hari dan setelah beberapa menit menonton TV itu kita menyadari diri sendiri sedang menjerit dalam pikiran tentunya beli huruf vokal beli huruf vokal kita mendapati diri kita terheran-heran bahwa kontestan memainkan permainan TV dengan roda raksasa itu tidak dapat menyelesaikan teka-teki itu kata-kata adalah seperti itu terkadang kata-kata adalah sebuah teka-teki apakah karya tulis yang sedang kita coba untuk tulis atau alkitab yang kita sedang coba untuk baca namun begitu kita mengambil beberapa menit untuk memikirkan dengan serius tulisan atau bacaan tersebut tiba-tiba kata-kata itu mulai mengalir dan masuk akal periksalah kata-kata ini dalam Iremia apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu maka aku menikmatinya firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku dicatat dalam Iremia 15 ayatnya yang ke-16 kata-kata apa yang Iremia bicarakan bagaimana dengan ayat 15 Engkau mengetahuinya ya Tuhan ingatlah aku dan perhatikanlah aku itulah kata-kata untuk direnungkan saudara saat kita merasa tidak dipedulikan itulah saatnya untuk memikirkan tentang kata-kata ini karena betapapun sulitnya hari kita betapapun kita merasa diabaikan betapapun frustrasinya kita untuk mencoba memecahkan teka-teki hari ini Allah mengingatkan kita melalui Nabi Iremia bahwa ia peduli dan mengerti mungkin hal ini tidak membuat segala sesuatu menjadi sempurna namun bukankah menolong untuk tahu bahwa seseorang lain mengetahui semua tentang pergumulan kita dan tetap mengasihi kita pahamilah itu sejenak amin mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala apa yang kami pikirkan dan kami rasakan terkadang kami tidak mengerti apa yang engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami namun Tuhan kiranya firmanmu yang menguatkan kami firmanmu yang mengatakan bahwa engkau peduli dan engkau mengerti pada apa yang hari ini kami rasakan kami tahu kami tidak berjalan sendirian kami tahu di tengah-tengah segala kebingungan dan pergumulan yang ada Tuhan tidak membiarkan kami namun engkau peduli dan mengerti akan kami anak-anakmu ini Tuhan kiranya engkau yang terus menolong dan menguatkan kami di dalam pergumulan yang hari ini kami rasakan mampukan kami untuk dapat tetap melihat akan engkau mampukan kami untuk dapat tetap bersandar sepenuhnya kepada engkau dan biarlah kehidupan yang kami jalani selalu adalah kehidupan yang berserah penuh di hadapan engkau terima kasih Bapak yang baik berpujil namamu demi Kristus kami berdoa amin Bapak Ibu Sarah selamat malam dan selamat beristirahat mari kita ingat terus kebenaran firman Tuhan bahwa Allah peduli dan mengerti kepada kita God bless you